Upaya penemuan kasus tuber kolosis atau TBC terus dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu dengan cara pemeriksaan menyeluruh pasien TBC maupun keluarga yang memiliki kontak erat. Meski begitu, masih ada saja warga yang enggan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan meski sudah memiliki gejala penyakit TBC. Hal inilah yang menjadi kendala pemerintah menekan angka penyebaran TBC khususnya di Bengkulu. Padahal penanganan oleh pemerintah daerah menekan angka penyebaran TBC sudah maksimal. Sebenarnya penangannya sudah cukup intensif oleh pemerintah daerah masing-masing termasuk pemerintah Provinsi Bengkulu. Hanya saja keengganan dari yang punya penyakit TBC ini atau yang punya gejala-gejala ini untuk memeriksakan diri sehingga penanganan yang tidak memeriksakan diri inilah yang kita kesulitan. Mudah-mudahan ke depan yang punya gejala-gejala penyakit TBC ini mau diperiksa dan mau berobat. Sepanjang tahun 2023 ini saja, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat sudah menemukan 1.722 kasus TBC. Jumlah ini diakini masih bertambah seiring upaya penemuan kasus yang tengah berjalan. Baya Zir Al Rehan, Kompas TV Bengkulu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!